Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kembali Al-Fatiha 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 Yaitu pembahasan tentang masalah najis Di dalam agama Islam Salah satu rukun daripada rukun Islam Adalah suci dari najis Yaitu rukun Islam yaitu sholat Dan syarat sahnya sholat salah satunya adalah suci dari najis Maka ketika suci dari najis itu adalah syarat sahnya sholat Kita wajib untuk mempelajari ilmu pembahasan tentang najis Maka disini dijelaskan oleh sahibul kitab Benda-benda najis yang bisa suci Apa maksud dari kalimat ini? Yang namunya najis itu pada hakikatnya tidak pacak disucikan Yang bisa disucikan bukan najis Tetapi benda yang terkenona najis Jadi misalnya kita punya baju Atau kita punya tempat Atau kita punya badan Kan yang meleket di kita ini tiga itulah Pertama baju Yang kedua badan Yang ketiga tempat Tempat Maka syarat sahnya sholat Suci badan Suci badan Suci badan Suci badan Suci badan Suci badan Jikalau kita punya pakaian Jikalau kita punya pakaian Atau kita punya badan Kita punya tempat Itu terkenona najis Maka yang bisa disucikan itu bukan najisnya Akan tetapi tempatnya tadi Benda suci yang terkenona najis Seperti misal baju kita Baju kita minta maaf Terkena kotoran TA1nya cicek TA1 cicek Nah Artinya ini kan Yang najis itu TA1nya Baju kita suci Ketika Baju suci ini Terkena kotoran Tadi Maka Baju ini Menjadi Mutanajis Bahasa agapnya Menjadi Sebutannya Mutan Mutanajis Bukan najis Mutanajis Apa dia bedanya Antara najis sama mutanajis Kalau mutanajis itu Benda suci Yang terkenona Najis Nah itu yang bisa disucikan Bisa kita basuh Kemudian bisa kita pakai selanjutnya Akan tetapi Kalau najis itu dewe Kalau najisnya itu dewe Nak diapokan bae Nak dibasu Nak dicuci Nak diapokan bae Najis Yo tetap Najis Najis yo tetap najis Makanya Kalau Kalau misalnya Becah Yang sering ditanyakan Apa hukum Makan Atau minum Kopi luwak Makan Minum kopi Kopi luwak Jadi jingok Kopi luwaknya dulu Kopi luwak Ya lalamian Apa Label Nyo be Kopi luwak Kalau cuma label Becah susu beruang Tidak eh Susu beruang Label Nyo be Beruang Tapi susunya Susu Tau dari mana Susu sapi Karena Mana nak meres Susu beruang Tidak eh Mana coronya Dia tuh binatang buas Makanya Tak baca Itu tuh Susu Susu sapi Nah Susu beruang Kalau cuma label Nyo be Apa hukum Minum susu beruang Ya di jingok Itu ya lala beruang Nyan Apa cuma merek Nyo be Kalau merek Sudah katik Masalah Nah kan Nah itu juga Kopi luwak Kopi luwak Itu Dijingok Luwak Nyan Atau Cuma Merek Kalau cuma merek Becah yang galak Dijual sasetan itu kan Paling mahal Gekonya tuh 1.500 Takut kerasa saset Nah itu Katik kopi luwak Gekonya 1.500 Yang ada Paling murah tuh Ratusan Gekonya tuh Nah yang aslinyo Nah kopi luwak Ini kan menjadi pembahasan Kalau memang Diyo luwaknya asli Maka Kopi Atau biji kopi Kalau orang Jema nyebut kopi Itu apa Kawa Iya Kawa Kawa Nah kawa itu Gertinya Dari bahasa Arab Kawa itu Dari bahasa Arab Karena Karena orang Arab Nyebut kopi itu Kawa Kawa Nah Mereka tidak Kawa Jadika Kawa Orang Jema itu Gertinya Ngebek dari bahasa Lua Agam Nah ini Jadi Biji kopi Atau Kawa tadi Dimakan oleh lu Luwak Setelah dimakan oleh luwak Kemudian dimeturnya Lewat Lewat minta maaf Lewat kemaluan belakangnya Lewat dobornya Nah Nah Aitinya Itu tuh Sudah menjadi TA Satu Sudah menjadi Kotoran Nah Apakah Itu boleh Kita minum Boleh kita Konsumsi Maka disini Dijingung oleh katanya Ulama Tergantung Luwak itu Pas dia makan Biji kopi Kemudian Dia metu Ke biji kopi Keadaan Biji kopi Pas dia metu Apakah Sama Seperti Pas dia masuk Pertama kali Artinya Kulitnya tuh Pecah atau tidak Kalau tidak Pecah Berarti Itu Mutanajis Artinya Biji kopinya Itu Bisa Dibasuk Kemudian Dikeringkan Bisa diminum Suci dia Tetapi Kalau biji kopinya Itu Pas metu Pecah Maka Itu Bukan mutanajis Tapi Najis Alias Diyonyo Itu Bukan biji kopi Lagi namonya Tetapi T Asa T Asa tuh Ini katanya Ulama Jadi itu Nah sekarang Kita Pacak Masti Kendak Pacak Masti Kendak Biji kopi Yang dimakan Oleh Luwatu Pecah Sehingga Kita Ngatakan Kopi Luwatu Halal Atau Haram Tidak Baca Kita Masti Kenyuk Ya sudah Daripada Repot-repot Minum kopi Biasa Baj Bajak Nah Bajak Tidak Cok Kemudian Mahal Bulo Rasanya Lebih kurang Kan Itu Untuk Kesehatan Cari Cok Sehat Yang Lain Baj Cari Obat Yang Lain Baj Madu, hebat saudak, dan seterusnya. Jadi ini. Jadi beda antara najis sama muta najis. Najis itu apa? Najis itu bagangnya. Kalau muta najis, benda yang suci kemudian tekenona najis. Yang bisa disucikan itu najis atau muta najis? Yang bisa disucikan itu najis atau muta najis? Jangan marah, jangan marah. Nanyo. Yang bisa disucikan itu najis atau muta najis? Muta najis. Paham bahwa itu ya? Nah ingat, jangan salah nyebut. Najis itu bagangnya. T.A. 1, minta maaf. Banyu kencing, muntah, darah. Itu najis namanya. Nah, tidak pacak disucikan itu. Yang bisa disucikan, benda yang tekeno darah, benda yang tekeno banyak, kencing, dan seterusnya. Dan seterusnya. Muta najis bisa disucikan, najis tidak pacak disucikan. Nah ini kesimpulannya. Kemudian, ini lucu. Di dalam kitab ini disebutkan, benda-benda najis yang bisa suci. Nah, ustaz katanya najis itu tidak pacak suci. Ini apa dikatakan? Najis yang bisa suci. Bisa itu pacak artinya. Eh, pacak. Benda-benda najis yang pacak suci. Katanya najis itu tidak pacak suci. Yang bisa suci itu muta najis. Nah, ini namanya pengecualian. Nah, ini namanya pengecualian. Segala hukum itu biasanya ada pengecualian. Misal, Majis Taklim saat ini, pada hakikatnya untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak? Nah, tapi ada pengecualiannya. Nah, kan? Ini pengecualian. Eh, pengecualian itu pasti ada. Tidak boleh masuk di sini kecuali ibu-ibu. Kecuali. Nah, yang ngajar. Yang tuan rumah. Yang biasa berkhidmat. Kalau nak hadir, pengen jatuh. Nah, ini pengecualian namanya. Jadi, hukum mak itu juga. Najis itu tidak pacak suci. Kecuali. Atau benda-benda yang bisa suci. Pertama, apa dia? Al-khomru izah takhol lalat binafsiha. Yaitu khomer atau arak yang dionyo menjadi cuko dengan sebab perubahan sendiri. Maksudnya apa dia kalimat ini? Wong dulu sampai wong sekarang juga sama muat arak, muat minuman keras itu dari persan anggur. Dari persan anggur. Anggur atau juga bisa dibuat dari persan kurmo. Jus anggur atau jus kurmo. Nah, jus anggur sama jus kurmo. Kalau diendekkan, lama-lama berubah menjadi cuko. Diendekkan, lama-lama lagi berubah menjadi al-alkohol. Nah, kalau diendekkan, lama-lama lagi berubah balik menjadi cuko. Kalau nak nyobo, jatuhi. Misalnya kita, apa namanya? Ada kurmo yang galak dibuat minuman. Misalnya kita malam-malam, kita ambil 7 atau 11 kurmo, buka kulitnya, lalu kita masukkan ke jerobanyu. Lalu kita diamkan sampai subuh. Kalau pas Ramadan ini lemaknya. Pas puasa, kita tidak lapar, tidak haus, tidak capek. Jadi, malam-malam kita siapkan kurmo yang sudah kita celupkan di banyu tadi. Lalu sampai pas di waktu sahur, kita blender banyu tadi itu. Banyu kurmo tadi kita blend? Blender. Setelah di blender, masuk ke susu. Oh, lemaknya ini tuh. Setelah di blender, masukkan? Masukkan susu. Mantap. Itu namanya, orang Arab nyebutnya tuh maris. Eh, ma? Maris namanya itu. Jadi kurmo di njok su? Susu jus kurmo. Ustadz, kalau memang di blender, lemaklah langsung. Bih, ngapunat dari semalam kita? Kita rendem. Oh, beda. Kalau kita tidak rendem, biasanya serat-seratnya tidak halus. Lemaklah di rendem dulu. Jadi, melendernya mudah, cepat halusnya. Nah, itu, kalau misalnya jus kurmo tadi, kita endepkan lebih lama lagi, lama-lama dia berubah menjadi cuko, kaget berubah menjadi alkohol, lalu berubah menjadi cuko. Nah, kalau cuko yang sebelumnya itu berbentuk alkohol, apakah cuko itu halal, apakah cuko itu suci? Jawabannya, iya suci. Walaupun sebelumnya dia itu alkohol. Kita banyak, misalnya, apa, tapi, banyak tapi, banyak tapi diendepkan kaget cuko, lama-lama jadi alkohol atau gasnya, kaget lama-lama lagi bisa jadi cuko, kalau tidak dicampur apa-apa. Nah, itu cuko yang sebelumnya alkohol, itu hukumnya suci. Artinya ini alkohol najis berubah menjadi cuko, maka cuko itu suci. Ini yang pertama. Yang kedua, benda najis yang bisa berubah menjadi suci, apodio, adalah jildul maitati izadubiro, kulit bangki hewan, kalau sudah disamak. Ibu-ibu denger ke? Hewan ini ada tiga. Pertama, dionyo itu suci, baik dionyo hidup ataupun bangki. Bangki, bangki itu artinya apa, diyo? Bangki itu artinya tidak disembeleh dengan sembeleh coro syarean. Itu namanya bangki. Bangki itu adalah hewan yang tidak disembeleh dengan coro syarean. Jadi, pertamu, ada hewan yang dionyo itu suci, baik dionyo hidup ataupun mati, tanpa perlu disembeleh. Tanpa perlu disembeleh. Apodio, hewannya iwak sama belalang. Iwak sama belalang. Jadi, tidak usah lah misalnya ke pasar mana? Pasar mana yang pakaian sini? Pasar tanggung buntung, meliwa. Kemudian ngembek pisau di rumah, bismillahi allahu, allahu akbar, idak perlu. Karena iwak itu bangki nyoha halal. Bangki itu halal, maksud bangkinya halal apa, diyo? Idak perlu disembeleh. Dio hidup ataupun dio mati, hukumnya suci. Ini pertamu. Yang kedua, hewan yang ketika dio hidup suci. Tetapi kalau dio mati, dan matinya idak pake disembeleh coro syarean, maka dio nyoha menjadina najis. Kira-kira hewan apa itu? Yolalah galo itu. Banyak. Jadi, kambing, ayam, kalumat, hidupnya suci. Tapi kalau dio nyoha disembeleh, idak dengan coro syarean. Salah cowok nyembelenyo. Idak dengan coro syarean, maka itu jadi bangki. Atau dio matinya karena sakit. Bangki. Nah, kalau dio bangki, maka hukumnya najis. Atau misalnya, ada juga hewan yang dio nyoha suci pas hidup. Kemudian, kalaupun dio disembeleh dengan coro syarean, dio tetap najis. Seperti apa? Hewan-hewan yang idak pacak dimakan. Hewan-hewan yang idak pacak dimakan. Misalnya kucing. Apulah terserah. Bukan anjing yang lain. Kucing dan seterusnya. Itu, waktu hidupnya suci. Cuma kalau dio mati, kita sembeleh. Walaupun kita sembeleh dengan coro syarean. Bismillah. Allahu Akbar. Idak pacak, dio menjadi suci. Dio tetap najis. Nah, yang ketiga. Hidupnya najis, matinya najis. Hidupnya najis, matinya najis. Itulah anjing samoba, samobabi. Nah, disini. Jadi, dari tiga hewan ini. Kita yang nak dibahas disini adalah yang nomor dua. Hewan yang ketika dio nyoha itu disembeleh dengan coro bukan syarean. Atau hewan yang dio nyoha itu walaupun disembeleh. Maka dio tetap, nah, dio tetap najis. Nah, kulitnya, kulitnya, kulit bangki hewan tadi, misal. Ada kambing yang dio nyoha itu matinya gara-gara sakit. Dagingnya, boleh tak dimakan? Jadi, ada kambing yang dio nyoha itu mati gara-gara sakit atau tumbuh motong. Misalnya, tumbuh motong. Maka, dagingnya boleh tak dimakan? Tak. Nggak, kok tidak diboleh? Karena tidak disembeleh. Nah, kulitnya itu suci atau najis? Suci. Suci kalau sudah disama. Kalau belum disama, artinya na najis. Nah, itu juga misal. Kulit ulo. Kulit buayo. Misal lagi musim buayo di Gandus. Sudah pintar ya? Jadi, misalnya, misal. Yang benda-benda itu, apakah dio disamak menjadi suci? Iya. Kalau dio nyoha itu, apa? Sudah disama. Sudah disama. Nah, ini. Ini jadi, yang ketiga. Yang kedua adalah, Gildul Maitati Iza Iza Dugiro. Kemudian yang terakhir adalah, Wamasoro Hayawanan. Apa dio maksud ini? Adalah binatang yang timbul dari benda-benda najis. Misalnya, Kalau ada bangke mati. Kan najis? Nah, dari bangke tadi biasanya ada timbul ulet, kan? Nah, uletnya itu suci. Karena dio masih hidup. Nah, karena dio masih hidup. Jadi, walaupun bangkenya najis. Tetapi, uletnya itu su. Uletnya itu suci. Ini benda-benda najis. Yang bisosu suci. Pengecualian. Nah, kemudian. Beliau melanjutkan. Pembahasan tentang macam-macam najis. Ini sudah sering kita dengar. Najis itu terbagi menjadi tiga. Pertama najis, Muhoffafah. Yang kedua najis, Muhollaboh. Yang ketiga najis, Muhtawas. Muhoffafah itu yang enteng. Yang enteng. Khofif. Kalau lanang, Khofif enteng. Kalau betino, Khofifah. Nah, betino itu Khofifah. Wongnya enteng kurus maksudnya. Eh, Khofifah itu kurus. Khofifah enteng. Enteng tangan, Enggala surangenju. Enteng ngomongnya, Ngomong yang baik. Yang baik. Nah, itu maksudnya. Bukan Khofifah kurus itu. Bukan. Nah, Muhoffafah. Najis, Muhoff. Muhoffafah itu adalah Bapodio Baulus Sobi. Adalah, Kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali air susu I. Ibu disingkat A. A. Si. Nah, ini perhatikan. Muhoffafah itu pertamu baulu. Adalah banyu kencing. Artinya, selain banyu kencing, Najisnya bukan Najis Muhoffafah. Tetapi Najisnya Najis Mutawas. Aduh anak bayi lanang, dianya muntah. Muntahnya itu, Najisnya Muhoffafah atau Mutawas itu. Nah, enggak dulu. Jadi, Cah, ini. Najis Muhoffafah itu yang ringan, yang enteng. Apa dia, Najis Muhoffafah? Kencing bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali A. Nah, ini coba perhatikan. Yang Najis Muhoffafah itu tuh kencing. artinya selain kencing, bukan Muhoffafah. Jadi, misalnya, ada bayi lanang, umurnya belum 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali A. kemudian, dia muntah. Muntahnya itu Najisnya Muhoffafah atau Mutawas itu. Mutawas? Mutawas itu. Kenapa Mutawas itu? Karena bukan kenceng. Yang Najis Muhoffafah itu cuma kencengnya. Ingatkan, jangan kita mentang-mentang, ay, ini bayi lanang juga. Galo-galonya Muhoffafah. Ih, tak. Yang Muhoffafah itu cuma kenceng. Ini pertama. Yang kedua, kenceng bayi lanang. Bukan bayi beti. Beti no. Kenceng bayi lanang. Bukan bayi beti no. Artinya, kalau kencengnya itu dari bayi perempuan, Najisnya, bukan Najis Muhoffafah, tetapi Najisnya Najis Mutawas itu. Bukan mukol labo. Bahaya kalau mukol labo. Kalau kencengnya dari bayi perempuan, maka bukan Muhoffafah, tetapi Mutawas itu. Yang tengah. Bukan yang berat, yang tengah. Nah, timbul pertanyaan. Ustadz, ngapalah dibedah-bedahkan? Ngapunian? Ada apa dengan perempuan? Ini kan. Jadi, saya ini. Memang di dalam syariat itu, ada beberapa hal-hal tertentu, yang mana hukum fikihnya perempuan, itu berbeda dengan hukum fikihnya laki-laki. Kalau bagian aurat, cobalah kamu bayangkan, misalnya kita sama kalau, yang lanang sama beti no, auratnya sama. Misalnya yang lanang sama seperti aurat perempuan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah sama telapak tangan. Terbayang tak? Misalnya anak pakai jilbab. Kan lucu. Nah, jadi gak pacak di apa? Disamukin. Memang beda. Memang beda. Lanang itu gak pacak disamukin dengan perempuan, itu juga sebaliknya. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada beberapa di dalam bab-bab tertentu, memang dilainkan. Mayoritasnya hukum figih sama. Cuma ada beberapa bab yang beda. Contoh yang paling mudah itu masalah aurat. Kalau misalnya auratnya lanang disamukin dengan auratnya perempuan, jadi kita dihadir disini pakai jilbab gak lo? Maki baju kurung gak lo? Maki kos kaki gak lo? Jadi bingung gak lo? Yang mana ustaz? Yang mana ustazah? Nah, kan aneh. Kan gak cocok? Nah, lucu bila. Tangannya lah mudah ini bila gak lo? Nah, uruh bila min taling. Kemudian kebalikannya mah itu juga. Kalau misalnya auratnya perempuan, disamukin seperti auratnya lah laki-laki. Lah, lucu bila. Auratnya lanang itu yang wajib untuk ditutup dan gak boleh untuk dijingak. Dijingak? Wong jemak ngomong apa jingak itu? Dilihat. Dilihat, sama pak. You can see. You, kamu, can, bisa, see, lihat. Jadi apa namanya? Kalau misalnya auratnya perempuan disamukin seperti auratnya laki-laki, lucu jadinya. Aneh. Nah, makanya ada hukum masing-masing. Nah, ini. Termasuk yang dibedakan yang sering jadi polemik itu masalah waris. Masalah wa? Ngapunian. Anak lanang sama anak batino di lain-lain ke. Sama kelak kendaknya itu. Ya, kendaknya kau, sama. Yang lanang juga bukan bekendak. Ini hukumnya all? Allah SWT. Kagek ada jawaban. Ya, belikan cek ini hukum Allah. Ya, nai-nai nida. Misalnya. Kan ga? Tidak kan ngomong cek itu kan? Yang lanang ini makin nak bertakuan pulok. Oh, ini hukum Allah. Allah ngomong cek ini yang di dalam Al-Quran. Dua lanang itu banding satu perempuan. Nah, akhirnya yang betino nyawak. Kau takut pulok ngomong Al-Quran-A-Quran. Selama ini mana? Kedeng-nges kan? Nah, itu. Kita gak boleh ngomong cek itu. Oke lah, oke lah. Diyonyo yang lanang itu tidak solan. Diyonyo tidak puasa. Diyonyo baru tahu hukum Allah pas bak waris baik. Karena ada loka lah. Ada loka lah. Iya, taruh ke lah. Tetapi walaupun mak mano hak waris itu memang haknya. Jadi selama ahli waris ngembek jatah hak warisannya dia tidak paca kita katakan semau. Tidak paca? Misal. Ana sama dayat berdulu. Misalnya, be. Ana ini berdulu kayo-rayo ana. Berhasil. Kalau yayati biasa, be. Kemudian kami punya dulu perempuan yang susah. Kemudian ana begitu dapet warisan ana mbak kalau jatah ana. Yaayat tadi kalau ngembek dolurnya susah, dia ngomong, ya sudah aku nanda ngembek jatah warisan, aku ngembek. Ini yaayat ngomong sama ana. Uyli, kau ngembek jatah warisan kau itu lah kayu juga. Ngembeklah adik gitu tuh. Nah, yang Tino tuh. Aku tidak galak. Nah, ana ngomong ngembek gak galak tuh. Ida paca dikatakan semua. Ida paca. Lo kenapa? Karena itu memang hak ana. berbeda kalau ngembek hak. Artinya, dia seharusnya dapet waris, tetapi kita semau. Ngembek galo. Nah, itu namanya semau. Bagus bener. Jadi selamu. Semau itu apa dia semau? Bagus. Seraka. Ngerti kamu semau kan? Semau itu kalau bahasa lainnya galak dikatakan maling. Itu semau. Eh, jaman kami anak kecil dulu. Eh, jaman kami anak kecil dulu galak ngembek uang maling itu semau. Kenapa semau? Karena ngembek bukan hak. Hanya. Nah, itu. Jadi ingatkan. Ibu-ibu, kalau pembahasan masalah waris, selama ada keluarga ahli waris yang dionyo tidak ngambil kecuali haknya, maka apapun keadaannya dia, makmanupun kerasnya dia sikap untuk ngembek daripada haknya, kita gak pacak ngataukan dia rakus, dia semau dan seterusnya. Yang rakus, yang semau itu kalau sudah dapat hak, tapi masih nak ngembek hak. Hak. Nah, ini yang model banyak. Yang model ini. Eh, lah sudah dapat, masih nak mu? Mu, bu. Masih nak nambah, tahan antara beradik-beradik naik ke pengadilan. Ya Allah, kesian jasad wong yang sudah digubur. Nah, ini. Jadi itu, ya. Jadi, hukum itu memang beda. Nama ini juga. Kencing bayi laki-laki itu najisnya muhoffafa. Kencing bayi perempuan itu najisnya mutawassitoh. Kok dibedakan. Oh, dijawab oleh ulama. Dibedakan kenapa karno Nabi Muhammad ngawi kenyoca itu. Itu pia jawabannya. Karno Nabi Muhammad itu nginjok dalilnya cuma bayi lanang. Ida katik bayi perempuan. Suatu hari katanya sahabat. Pernah Rasulullah s.a.w. s.a.w. itu menerima anak kecil ataupun anak bayi yang belum makan apa-apa asih bayinya itu namu ibunya Ummu Qes. Ummu Qes ini sahabat perempuan. datang nemui Nabi Muhammad s.a.w. ngawak bayi untuk didoakan oleh Nabi Muhammad. Ini bagus juga kalau kita punya bayi yang belum nengar apa-apa yang masih polos umurnya baru sebulan-bulan dan seterusnya saban ada orang soleh saban ada orang alim yang datang yang parah dekat rumah kita datangilah ngawak bayi itu. Bagus lagi kalau kita minta namu samudio jangan kita ngejok namu dewe bagus itu anak-anak anak-anak empat binia nasi kok baru ya karena lanang ini ibarat nasi senampan jadi kayak ini anak-empat anak itu galo-galo anak-anak anak-anak namunya minta anak pertama anak kedua minta tiga empat juga namunya minta kenapa karena begitu kita minta namu pertama itulah yang diajarkan disunahkan sahabat-sahabat dulu bayi mereka begitu dapat langsung digawak dihadapan Rasulullah Nabi tulung namui ada yang dijinak nama Abdullah ada yang dijinak nama Abdurrah Abdurrahman dan seterusnya kemudian didoakan oleh Nabi lalu ditahnik oleh Nabi tahnik itu apa dia tahnik tahnik itu bukan adhan tahnik itu dibawakan kurmo kurmo tadi digigit oleh wong soleh tadi wong alim tadi dicokot-cokot kenyo dilembut kenyo dikunyah lalu setelah itu kunyahan itu ditakok dimulut bayi inilah imunisasi cowok Nabi imunisasi itu tau gak apa dia imunisasi itu aslinya bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh bayi jadi yang disontekkan itu bakteri penyakit supaya bayi itu kenal dengan bakteri sehingga pas dia besak dia bisa imun bisa menjago diri bisa melawan jadi bakteri racun diobati dengan makanya aduh ketika bayi itu disontek imunisasi biasanya kan demam sakit karena bakteri itu yang dimasukkan bukannya obat tapi bak bakteri nah ternyata Nabi Muhammad punya yang lebih steril karena bakteri yang disontek itu aduh kadang-kadang dari monyet iya dari monyet aduh dari minta maaf BAB iya asli fakta ini anak punya kakak dokter anak-anak nanya sama dia ada dari apa namanya vaksin itu dari babi ada vaksin dari anak-anak yang imunisasi tidak berdosa budak masih kecil masih baik kok tiba-tiba kita suguhkan kita cekoi dengan sesuatu yang tidak tanggung jawab yang memang dibolehkan oleh MUI boleh itu tidak masalah karena dikatakan darurat tapi anak tidak tega kesian anak biarlah kakek urusan sakit kita minta sama Allah biar dijago nah ini jadi ditahnik jadi ludah ini yang dikunyah kurmu yang dikunyah oleh soleh oleh wong alim oleh nabi muhammad itu itu mengandung ludah ludah itu kan bakteri nah bakteri itu dimasukkan ke dalam mulut bayi tadi maka dia bisa mengenal bakteri yang suci yang bagus terlebih kalau bakteri itu dari wong alim wong soleh artinya bakal memberikan manfaat jadi kita minta namo kalau pacat minta sama yang soleh wong alim jangan nginjuk namo dewek nyarinya di google nyarinya di google nyarinya di buku buku namo kadang-kadang nginjuk namo kaget artinya itu sagu benar ada wong nanyo sama anak ustaz aku ni nak nginjuk anak aku namo anak pertama perempuan anak bayinya yang pertama nak nanyo nak namo bukan minta namo beda nak nanyo namo kiro namo ini bagus apa tidak apa namonya kata anak khonsa khonsa nasa sakila kayak itulah kiro-kiro kan namanya kan keren itu kan khonsa nasa sakila anak ngomong seingat anak selama anak tinggal diagap seluruh kalimat ini tidak pernah dengar diagap sana kecuali ada nasa itu nasa itu sagu sagu kalau di buku namo artinya perempuan yang harum dan seterusnya jadi jangan kita ngembek ngembek namo dari buku buku-buku namo kita ngembek cocok jangan mak jangan makso kadang-kadang sudah dicuk oh ini tidak cocok namonya genti tidak kalau itu jangan nanyo lebih baik kita minta kenapa orang itu orang alim orang soleh pasti tahu artinya pasti tahu maknanya kalau di dalam hukum adat apalah arti sebuah nama tidak arti sebuah nama kalau hukum adat tapi kalau hukum syariat penting hukum syariat penting namo itu adalah bentuk doa makanya kadang-kadang kan kita ada istilah keberatan namo sakit namonya itu tidak tidak tetampung di dia kenapa kan namo itu harapan dari orang itu untuk bayi misal ada orang namanya sebaik baiknya manusia misalnya boleh namanya bagus itu namo salah satu julukannya nabi muhammad cuma kadang-kadang ada bayi yang tidak cocok namo itu disematkan ke dia sebaik baiknya manusia tidak tahu itu dia sakit terus sakit terus didatangkan ke dokter percuma datangkan ke wong sore wong alim dia ngerti namonya sementara diganti dulu panggilannya panggil yang dari khairul anam kita ganti menjadi muham muhammad tidak sakit lagi kenapa namo itu bukan apalah arti sebuah namo namo itu adalah bagian daripada doa balik ke cerita jadi umu kes ini mawa anak bayi lanangnya kehadapan kemudian oleh nabi dimbe oleh nabi dimbe kemudian dipangkon dipangkon oleh nabi dipangkon itu artinya ditaruh di pucuk paha kalau digendong ini gendong kalau pangkon itu ditaruh di pucuk paha nah pangkon bukan pangku dipangkon kemudian subhanallah fabala alaihi subhanallah bayi bayi lanang tadi ngembek kesempatan dia kencing di pucuk pangkuannya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kencing di pucuk pangkuan nabi muhammad kalau dikencing dapat rezeki kan dikencing bayi dapat rezeki insyaallah dapat anak atau murah rezeki dan seterusnya jangan kita kalau dapat balak dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kendak gitu langsung kita ngecek ngecek adah di balak kalau tidak jangan karena ujian itu kadang-kadang Allah berikan gara-gara ucapan kita dewe alang kenakal kaum lah diomongi bekali-kali nekak banta ahmad seterusnya nah jadi kelas gara-gara omongan kita kalau anak kita tidak sesuai dengan kendak kita doakan dengan doa yang baik semoga engkau dibukakan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah nak nak taufik hidayat kau nak jadi anak tadi agak terpenuh juga dia punya hati kau nih dari mana dosa ngurus aku wih nak topik hidayat kau nak dia kadang bisa tersentuh dibandingkan dari mana kau tak bisa aku aku ini tambang mencak dia nah ini ini perlu kita perbaiki jadi faba lah alih nabi muhammad itu pas memangku bayi tadi tiba-tiba anak bayi tadi itu kencing di pangkuan nabi muhammad akhirnya apa yang diperbuat oleh nabi nabi muhammad memerintahkan salah satu sahabat untuk ngembekkan semangkok bayi lalu bayi tadi cuma dikecingi oleh nabi diciprat-ciprati oleh nabi sehingga katanya sahabat itu apa namanya daerah yang tekeno bayi itu lebih besar daripada daerah yang tengah-teng kencing misal kencingnya misalnya bulatannya ini maka yang disirami nabi model ini besar akhirnya setelah itu nabi tidak basuh langsung beliau sholat nah inilah menjadi dalil bahwasannya bayi anak laki-laki kalau kencing yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa cukup dikecingi atau diciprati tidak usah dibasuh jadi kalau ada yang nanya ustaz apa dibedakan antara lanang sama perempuan kalau nabi inilah digawikinya oleh nabi 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 cuma pas dikencingi anak lanang kalau anak perempuan maka nabi buka baju dibasuh jadi itu alesannya kemudian anak bayi kencing anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 2 tahun kalau sudah berumur 2 tahun atau lebih maka kencingnya berubah menjadi mutawasito kita dulu kan bayi bayi tidak kita bayi kita dulu ente tau dari mana ente itu bayi dulu karena sudah besar kita ini bayi dulu nah cuma kalau sudah lewat 2 tahun maka kencingnya menjadi mutawasito jadilah pula namu apa terus itu mutawasito batasnya 2 tahun kemudian tidak makan apa-apa kecuali asih jadi cuma minum asih tidak makan tajin tidak makan bubur bayi tidak makan pisang pisang ambon pisang gedah yang dikukus tolong 2 minggu lagi bawakan pisang gedah yang dikukus kalau aduh kan dikerok dulu kan dikerok pakai sendok kemudian tidak dinjok itu nah kecuali ini pengecualian boleh kalau yang dia minum itu yang dia makan adalah bentuknya obat bentuknya obat misalnya bayi tadi sakit belum dibawa umur 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali asih cuma dia sakit nah dia dinjok obat misalnya dinjok madu misal atau dinjok habat saud misal boleh tak kalau dia kenceng jadi hukumnya tetap mukhafafah atau berubah menjadi mutawas mutawas itu katanya ulama tetap mukhafafah lo kenapa karena yang dimasuk kentu meskipun sesuatu selain asih cuma tujuannya bukan makan tetapi tujuannya untuk obat nah ini jadi itu najis mukhafah mukhafafah bayi apa kenceng anak laki-laki bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali a si ini namu najis mukhaf kira-kira faham apa tidak faham kemudian kita bahas yang kedua najis mukhafah mutawas itu karena banyak kita lagi bahasnya najis mukhafah mukhafah najis mukhafah itu najis yang berat najis yang berat kenapa berat karena masunya kalau mukhafah itu kenapa disebut ringan karena mudah coro ngilang kenyo kalau mukhafah saro ngilang kenyo mukhafah najis yang berasal dari anjing atau babi nah ini jadi ini coro ngilang ke najis yang bersumber dari anjing ataupun babi seluruh badannya najis misal kita terkena badan anjing atau badan babi anjing contoh sikok kalau kering sama kering maka tidak najis kalau kering sama kering tidak tidak najis yang najis itu kalau salah sikoknya ada basah atau dua 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 misal ada anjing masuk ke pekarangan rumah kita kakinya kering pekarangan rumah kita juga kering aman itu yang najis teras lantai teras tamu teras di depan rumah ada jejak jejaknya tidak kering berarti tidak najis tetapi kalau ada jejak ada jejaknya kakinya basah maka lantai lantai tadi jadi najis murgol murgol nah corong ngilang kenyo mak mano corong ngilang kenyo kita terkena anjing atau ada barang yang dijilati oleh anjing atau di buang kotoran di tempat kita pertama hilang kelak dulu bendana jisnya artinya misal kalau ada jejak tadi kita lap itu tangan jangan kenyo lap pakai apa cari kalau pacar carilah lap yang langsung kita buang tisu tisu yang banyak kita ini ke usah sayang tisu daripada repot kita lemak ini kan kering kelah dulu kita bersihkan dulu kalau ada misalnya dia buang air kecil atau dia buang kotoran buang kelah dulu itu setelah itu kita bersihkan baru kita siram tujuh kali dengan banyu salah satunya dengan tanah nah ini salah satunya dengan tanah ini nak ditaruh di mana terserah nak ditaruh di basuhan pertama boleh basuhan kedua boleh seterusnya juga boleh cuma lebih akhdal ditaruh di basuhan pertama nah coronya mana ada tiga coro coro pertama tanah kita taruh di lantai kemudian kita siram itu coro pertama atau yang kedua banyu dulu kita sigam baru tanah boleh itu atau coro yang ketiga dan ini yang lebih bagus diudek diudek dibuat adonan seperti adonan susumi milo nah kan tanah tadi kita kudek dengan banyu lalu baru kita siram nah ini bagus sekali setelah sekali ini enam kali kita siram tanpa tanah dua kali tiga kali empat kali dan dan seterusnya perlu diingat jikalau hati-hati pas kita nyiram kalau kita nyiram itu ada yang merce sebelum tujuh kali ada yang merce maka yang tekeno perciannya melok jadi nah nah epot kan makanya mugol mugol lago jadi misal kita nyiram sebelah sini kita siram ini melok nah melok najis mak mana masonya jadi tujuh kali juga nah tinggal hitungannya melok yang disini misal kalau kita sudah nyiram disini tiga kali siso berapa siso empat berarti dia merce di basuhan yang ketiga maka yang disini siram cuma empat empat kali makanya lemak nagok tanah itu di awal kalau ini belum ditanai misal kita siram dulu tanpa tanah nagok tanah di basuhan yang ketiga misal di basuhan yang kedua ini mengecek maka yang disini dibasuh limo limo kali salah satunya paketan paketan repot gak repot nah ini makanya mugol lah mugol nah ini luar biasa najis mukhoffafah kemudian najis mutawas mutawasito kemudian yang terakhir adalah najis mukolabo tadi sudah ya sekarang najis mutawas mutawasito mutawasito itu apa dia najis selain mukhoffafah selain mugolabo galo-galo najis darah nanah kencing kemudian kotoran galo-galo kemudian seperti apa yang najis bulu bulu kucing kalau sudah terlepas misal nah itu najis eh bulu kucing itu kalau kita ada baju leket nak bawa sholat taksa sholatnya karena ada bulu hati-hati saja ada kita ada bulu kucing hati-hati nah itu untung belajar untung belajar jadi bulu-bulu itu bulu-bulu hewan bulu-bulu hewan yang suci itu cuma kalau hewannya yang pacat dimakan bulu hewan seperti bulu kambing bulu sapi bulu ayam yang hewannya pacat dimakan maka bulu-bulunya itu suci lepas bulu ayam lepas bulu sapi sapinya masih hidup ayam maka ini yang lepas lepas tadi hukum nyosu suci kenapa karena hewannya pacat dimakan beda kalau yang lain yang tidak pacat dimakan bulu kucing bulu apolah yang selain kecuali itu kan bulu-bulu yang bulu-bulu itu maka itu hati-hati kalau ada kagak per rumah kalau ada sofa kalau ada saja saja yang itu galak didudui oleh kucing jangan sampai kita sholat terkeno atau mawak bulu kucing kalau makan bulu ayam boleh tak iwa asin bulu ayam boleh kalau iwa asin bulu ayam boleh boleh alhasil sudah kemudian apa namanya susu 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 apa namanya susu hewan yang tidak pacat dimakan juga najis susu hewan yang tidak pacat dimakan juga hukumnya najis jadi jangan basing-basing gitu kemudian yang najis juga adalah seperti hewan becak kita ini macam-macam bobat makan kelambit sudah-sudalah makan kadal sudah-sudalah jangan-jangan itu najis kalau kalau barang itu najis maka tidak pacat dan tidak boleh dimakan haram hukumnya najis mutawasito mana cara masuknya cara nyuci mutawasito ini jadi cukup kita siram setelah menghilangkan bendana najisnya setelah kita hilangkan bendana najisnya baru kita siram nah ini najis muhafafa najis muhullaboh kemudian najis mutawas mutawasito terakhir terakhir ada najis yang disebut ayiniyah ada yang disebut hukmi hukminyah najis ayiniyah itu yang ada bau yang ada rasa yang ada warno ayiniyah itu yang ada bau yang ada rasa yang ada warno jadi kalau dia najis model tigo ini ada bau rasa warno tigo tigonya wajib hilang tigo tigonya wajib hilang jadi dihilangkan kalau tigo ini hilang maka itu baru dikatakan suci cuma kadang-kadang ada beberapa najis yang sudah disiram beberapa kali dinjuk sabun disikat tapi warnanya masih ada ada juga kadang-kadang sudah dibasu berkali-kali disikat dinjuk sabun tapi bau masih ada ada juga yang disiram disikat disabuni rasanya masih ada disini katanya ulama kalau yang tidak hilang cuma warno seperti darah darah ini kalau kita netes kena baju susah butuh waktu ustaz tahu dari mana kita mondok itu dulu galak basuhan dewek basuhan dewek mesin cuci disikat mana darah itu barunya rasanya darah cuma warno darah kalau cuma warno maka tidak masalah itu sudah dianggap suci kalau cuma warno ingat ke kemudian yang kedua bau sudah disiram bekali-kali dinjuk sabun diapokan baunya masih ada cuma bau seperti apa minta maaf kadang-kadang kita pas lagi mules yang sakit perut lama tidak BAB kita istinjak tangan masih ada raso enak 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 sudah ini sudah disaboni apalagi kalau kita nyewoi bayi nyewoi budak budak ini kan makannya macam-macam kan disaboni leket baunya nah kalau cuma bau kalau cuma bau maka itu sudah dianggap su suci jadi jadi sago kalau ini apa namanya tidak hilang sago sudah kemudian raso kalau yang tersisora raso baunya tidak katik lagi warnanya tidak katik lagi tapi rasonya ada najis dia tetap eh najis dia tidak pacar kalau raso tidak pacar dimakfu harus dihilangkan raso karena raso itu menunjukkan bendanya masih beda sama bau beda sama warno nah kalau yang tersiso itu bau plus warno bau plus warno tangan kita tadi ada kuning cium bau maka wajib untuk dibasuh nah ini penjelasan masalah najis itu namanya najis yang ada raso yang ada warno yang ada bau kalau tiga tiga nyodak kati maka itu namanya najis hub mi misal misal jaman kita belum belajar dulu pas kita baru pengantin baru sama si papa kemudian kemudian punya anak pertama dan kita belum ngerti coro ngurusi muda akhirnya pas dia kencing dimano mano kita cuma lap pakai lap kering atau lap basah tidak kita sirami dengan coro syare syare tetap dihukum nah najis baunya dak katik rasanya dak katik warnanya dak katik cuma coro ngilang kenyosa salah misal ada bayi kencing lalu kita lap kering sudah atau kita lap basah sudah atau kita lap kering lalu kita langsung pel pakai super pel misal pakai yang sabun tidak suci itu nyuci kenyoy itu harus kita kering lalu kita alirkan dengan banyu yang bersih baru suci setelahnya baru ngepel kalau belum aku aku langsung kita pel maka itu tetap najis hukmi nah hukminya jadi misal minta maaf kita keluar kamar mandi disini lantai-lantai disini banyak sejarahnya misal banyak sejarahnya jejak-jejak itu banyak lalu kita metu dari kamar mandi tidak besendal kaki dalam keadaan basah maka seluruh rumah ini bakal jadi nah lu kenapa kanun nijak daerah yang dulunya adon najis meskipun sekarang tak ada lagi tak kasat mata cuma coronya salah maka pas kaki nijak situ setelah yang suci jadi nah ini perlu lalu makmana usad solusinya gampang sirami rumah sirami rumah kita pel baru pakai banyu bae atau pakai banyu be banyu bebe pakai banyu bebe pakai banyu to eh cuma pakai banyu to be tidak usah pakai apa kita sirami dulu kita alirkan lalu kita ngembek segodan tidak apa kita susah sekali itu kita susah kita segodan lalu kita keringkan biar bersih dan suci jangan cuma bersih tapi bersih dan suci nah ini najis hukminya najis hukminya banyak orang yang tidak tahu orang menganggapnya ini sudah bersih tetapi hukumnya masih najis najis hukminya itu apa dia najis yang dia itu bau tak kati raso tak kati wano tak kati cuma hukumnya najis gara-gara coro menghilangkan najis nyosa salah paham insyaallah ilmu kita bermanfaat kalau ada salah minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh em en 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 Terima kasih telah menonton!